Hai copy dan create similar bedanya apa kita akan coba praktekan melalui beberapa objek disini pertama copy itu kita menyalin ya copy itu menyalin biasa ya dengan tombol ini kliknya saya klik yang saya arahkan ya bisa saya pakai multiple juga seorang ya multiple tapi sekopi berulang-ulang ya seperti itu Hai begitu perlu dengan dinding ini copy biasa ya seperti ini sama ya dan create similar itu apa krisi melarakan muncul ketika kita klik kanannya di sini ada muncul pilihannya create similar mungkin terdengar sama dengan copy ya create similar itu membentuk objek klik yang similar atau yang sama dengan ini bagaimana praktiknya saya klik klik ini kita adalah proses membuat jadi create similar itu tidak mesti objeknya berbentuk sama persis melainkan kita bikin kita proses menggunakan proses yang baru seperti itu kalau create similar untuk objek lain bisa juga misal ke pintu ini ya saya klik saya klik kanan create similar Arahkan ke sini dia saya akan membentuk pintu dimanapun posisi dinding yang baru gitu pula dengan objek yang lain misalnya grid ya kita ini saya klik kanan create similar lagi saya arahkan ke tempat baru di sini jadi create similar itu seperti mengaktifkan tool ya tool untuk objek tersebut dibuat Oke sekian tips untuk hari ini sampai jumpa besok sebelumnya ok itu Terima kasih.